Jumpa lagi bersama saya di channel Sivester Detyanus Gea. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kebenaran penyaliban Yesus menurut sejarah. Mengapa kita menggali hal ini? Karena banyak pendapat yang kita dengar di media sosial yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib. Namun pendapat seperti itu muncul ketika pada masa-masa ini banyak orang yang membuat pernyataan-pernyataan tanpa dasar. Maka mari kita lihat apa kata sejarawan tentang penyaliban Yesus. Yang pertama kita akan melihat pendapat dari seorang sejarawan bernama Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi. Flavius Josephus lahir pada tahun 37 Masehi di Yerusalem dan meninggal di Roma pada tahun 100 Masehi di Roma. Dalam bukunya yang berjudul Antiquetates, ia mengatakan tentang penyaliban Yesus adalah peristiwa yang nyata pada saat-saat abad-abad pertama. Dalam bukunya ia mengatakan, Pada masa itu muncullah Yesus seorang yang bijaksana. Kalau boleh dia disebut manusia. Karena dia adalah seorang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan dan seorang guru bagi mereka yang menerima kebenaran, yang menyenangkan. Dan dia telah memikat banyak orang Yahudi dan orang Yunani. Dia ini adalah Kristus. Dan ketika Pilatus atas desakan orang-orang terkemuka di antara kita, telah menghukumnya di kayu salib. Mereka yang sejak semula mengasihi, tidak berhenti mengasihinya. Karena pada hari ketiga, dia telah menampakkan diri kepada mereka dalam keadaan hidup kembali. Para Nabi Allah telah menubuatkan hal ini dan berbicara tentang aneka hal ajaib tentang dia. Dan pengikutnya, Kristen yang disebut sesuai namanya, juga masih bertahan hingga saat ini. Yang kedua, kita akan melihat pendapat sejarawan Romawi bernama Cornelius Tacitus. Beliau lahir pada tahun 52 dan meninggal pada tahun 120 Masehi. Dalam bukunya berjudul Analis Volume ke-15, ia mengatakan dan menulis tentang peristiwa penyaliban Yesus. Di dalam buku ini, dia mengatakan, Nero dari keaiban oleh karena dituduh telah sengaja menimbulkan kebakaran besar di Roma, jadi untuk menghentikan desas-desus ini, dia mengalihkan tuduhan dengan mefitnah dan menghukum dengan siksa paling keji terhadap orang-orang yang disebut Kristen yang dibenci karena kejahatannya. Kristus dari nama pengikutnya berasal yang menderita hukuman ekstrim dalam pemerintahan Tiberius di tangan Prokurator Gita Pontius Pilatus dan suatu hal yang tidak masuk akal yang banyak mencelakakan. Karena ketika dicek pada waktu itu, meletus lagi tidak hanya di Judea, sumber pertama kejahatan ini tetapi bahkan terjadi di Roma, di mana segala kengerian dan kebencian dari setiap bagian dunia mendapat pusatnya dan menjadi populer. Ini adalah pendapat dari sejarawan Romawi tentang peristiwa penyaliban Yesus yang tentu saja kesaksian ini berasal dari abad pertama. Kemudian kita akan melihat pendapat dari filsuf dan seorang sejarawan Romawi, Yunani. Namanya adalah Lucianus dari Samusata. Lucianus lahir pada tahun 100 Masehi, 120 Masehi, dan meninggal sekitar tahun 180 Masehi di Athena. Dalam bukunya yang berjudul Demorte Parecrini atau Kematian Parecrinus, ia menulis Parecrinus yang telah memeluk agama Kristen dan memiliki sesama pemeluk di Palestina yang masih menyembah orang yang telah disalibkan di Palestina. Ini adalah kesaksian dari seorang filsuf dan sejarawan Yunani. Kemudian yang keempat, kita akan melihat kesaksian dari filsuf stoa dari Syria bernama Marabar Sarapion. Marabar Sarapion menulis surat yang ditujukan kepada anaknya Sarapion yang berada di dalam penjara Romawi. Ia mengatakan, Apakah baiknya orang-orang Athena membunuh Sokrates karena perbuatan mereka dibalas kelaparan dan wabah? Apakah faedahnya orang-orang Samarian membakar Pitagoras karena akhirnya negeri mereka seluruhnya terkubur di bawah pasir pada saat itu? Dan apakah manfaatnya orang-orang Yahudi membunuh raja mereka yang bijaksana karena kerajaan mereka akhirnya direbut dari mereka dari saat itu? Tuhan dengan adil telah membalas ketiga orang bijaksana ini. Orang-orang Athena mati oleh kelaparan. Orang-orang Samian telah ditenggelamkan ke dalam laut. Dan orang-orang Yahudi disembelih dan dihalau dari kerajaannya sehingga mereka hidup terpencar di mana-mana. Sokrates tidak mati, berterima kasihlah pada Palato. Demikian pula Pitagoras karena patung Hera. Demikian juga sang raja bijaksana tidak mati karena hukum baru yang ia berikan. Dari kesaksian beberapa sejarawan ini, kita dapat membuktikan bahwa kejadian penyaliban Yesus adalah sebuah fakta sejarah dan tak terbantahkan meskipun ada data yang dibuat orang-orang pada zaman kini. Maka dari data di atas dapat kita simpulkan bahwa peristiwa penyaliban Yesus adalah fakta sejarah dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Karena data ini adalah data yang berasal dari abad pertama. Demikianlah pembahasan kita pada channel kali ini pada channel Sivester D. Tianus Gia. Dukung channel ini dengan subscribe dan like serta share.